Di era digital seperti sekarang ini, hampir semua pelaku usaha bisnis atau yang memiliki usaha secara online memiliki sebuah website atau melakukan pemasaran secara online. Dan pertanyaannya adalah apakah website yang sudah dibuat sesuai dengan tujuan bisnis atau usaha kita atau pemasaran online yang sudah kita lakukan sesuai dengan ekspektasi atau tujuan dari usaha kita. Untuk itu kita harus memvalidasi semuanya dengan data dan salah satu alat yang digunakan untuk mengukur semuanya adalah Google Analytics. Dengan Google Analytics kita bisa mendapatkan data dari website dan juga pemasaran online yang sudah kita buat. Google Analytics adalah salah satu tools yang gratis yang disediakan oleh Google untuk pelaku usaha bisnis mengukur setiap usahanya dan pemasaran secara online melalui Google Analytics. Dan ada tiga hal yang harus kita perhatikan sebelum kita menggunakan Google Analytics. Yaitu bagaimana cara mengimplementasi Google Analytics dengan benar. Dan yang kedua bagaimana cara membaca data dan mengolah data di Google Analytics. Kemudian yang ketiga fitur-fitur apa saja yang Google Analytics berikan atau sediakan untuk pelaku usaha bisnis untuk digunakan sehingga dapat membantu usaha melalui website secara online. Bersama saya Kelvin Saputra, Performance Marketing Lead di Kredipo akan membahas lebih detail tentang Google Analytics di workshop Improve your website and business through Google Analytics di Purwadika Digital Technology School.